Kita lanjutkan untuk manajemen investasi Jadi di dalam manajemen investasi Kita bisa lebih mudah Melakukan investasi di saham sariah Karena untuk prosesnya itu tidak terlalu panjang Tidak sesulit ketika kita Berinvestasi di saham biasa Cara untuk daftar atau bertransaksi di saham sariah Itu caranya cukup mudah Kita datang di perusahaan efek Kita membuka rekening efek Lalu kita bisa melakukan transaksi sendiri Dengan online system atau transaksi oleh broker Yang dimana biasanya minimal pembelian adalah Satu lot atau seratus saham Jadi Kalau di sariah itu Saham itu adalah Lebih dikenal dengan istilah sukuk Asal kata adalah sukuk Bahasa parsinya rejak Bisa diserap ke bahasa Arab menjadi sak Untuk jamannya menjadi sukuk Yang berarti adalah sertifikat Atau bukti pemilikan Atau bagian penyertaan Di dalam saham sariah ini adalah Lebih ke kita menjadi pemilik dari saham Dari perusahaan tersebut Jadi bukan kita tentang jual beli saham saja Tetapi kita juga memiliki hak Di dalam perusahaan tersebut Jadi Sukuk ini adalah efek sariah Berupa sertifikat atau bukti kepemilikan Yang bernilai sama Dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan Atau tidak terbagi Atas aset yang mendasarinya Jadi Kalau di Saham biasa Itu kan Bagaimana permintaan dan pembelian Itu yang menentukan Besar atau Kecilnya nilai saham Tetapi kalau di Sukuk itu Harus ada Underlyingnya Atau jaminan asetnya Jadi Di dalam underlying aset Dapat berupa aset yang berwujud tertentu Bisa berupa Emas Bisa berupa bangunan Bisa berupa Persediaan Seperti itu Atau nilai manfaat atas aset yang berwujud Contohnya adalah Gedung Seperti itu Berikutnya adalah jasa yang sudah maupun yang akan ada Yang Yang keempat adalah aset proyek tertentu Atau kegiatan investasi yang telah ditentukan Terima kasih telah menonton Karakteristik dari Sukuk dan obligasi Prinsip dasarnya Sukuk bukan merupakan surat utang Melainkan adalah kepemilikan bersama Atas suatu aset ataupun proyek Kalau obligasi adalah surat pernyataan utang dan Isur Klaim kepemilikan didasarkan pada aset proyek yang spesifik Sedangkan obligasi emiten menyatakan sebagai pihak peminjam Penggunaan data penggunaan dananya Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Sedangkan obligasi dapat digunakan untuk apa saja Jenis penghasilan itu adalah Imbalan bagi hasil margin capital gain Sedangkan obligasi adalah bunga atau kupon dan juga capital gain Kalau Sukuk itu underlying asetnya itu diperlukan Sedangkan obligasi tidak perlu Jadi antara dua hal ini Sukuk dan obligasi Ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Jadi Ada tiga hal Yang mendasar mengapa suku lebih baik dibandingkan dengan Obligasi konvensional Pertama adalah Resiko gagal bayar sangat kecil Sehingga jelas investasinya Lebih menguntungkan Sampai sekarang belum ada informasi yang mengatakan bahwa Ada suku yang dikeluarkan pemerintah mengalami gagal bayar Karena jaminan yang diberikan pemerintah dan sifatnya resmi Membuat resiko yang seperti ini bisa di tekan Dari segi keuntungan pun jauh lebih tinggi Karena bunga deposito bisa saja fuktu aktif Sedangkan suku itu berdasarkan Margin atau keuntungan Perusahaan Yang ketiga Paca yang dibayarkan oleh suku juga lebih rendah Angkanya dibandingkan obligasi konvensional Dan diperlukan oleh suku juga lebih rendah Dan diperlukan oleh suku juga lebih rendah Ini diperlukan oleh suku juga lebih rendah Jadi suku berdasarkan penerbit Ada yang namanya suku korporasi Jadi suku korporasi adalah instrumen investasi Yang memiliki kesamaan dengan obligasi Bedanya adalah dalam prakteknya menggunakan sistem syariah Investasi berjaga ini menawarkan investasi bernilai besar Yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan bantuan satu atau lebih sekuritas yang gedebel Yang kedua adalah suku negara Ini surat berharga syariah negara Atau SPSN Atau suku negara Merupakan obligasi pemerintah yang ditemukan berdasarkan prinsip syariah Ada yang namanya ada suku retail Suku negara yang dijual secara retail kepada masyarakat Melalui akhir penjual yang ditunjuk oleh pemerintah Yang ketiga adalah suku daerah Suku daerah ini adalah surat berharga syariah Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Atau lembaga milik pemerintah daerah Dalam rangka mempunyai pembangunan daerah Terima kasih telah menonton! Bedanya ada aset base suku dan aset packet suku Bedanya adalah aset base suku merupakan suku yang berbasis aset real Sedangkan aset packet suku merupakan suku yang melakukan dan di backup oleh aset real Jadi kalau aset base suku itu adalah Untuk sukunya itu berbasis aset Tetapi kalau aset base suku itu berdasarkan nilai dari aset tersebut Atau nilai manfaatnya Ada beberapa jenis akas cukup Jadi ada suku ijaroh Yaitu adalah aset yang berwujud Suku kepemilikan aset berwujud yang disewakan Dijanjikan untuk disewakan Jadi bisa berubah aset Berikutnya adalah nilai manfaat aset Suku pemilikan nilai manfaat aset berwujud Atau suku pemilikan nilai manfaat aset yang tersedia di masa depan Atau nilai manfaat aset Suku kepemilikan aset dari penyedia tertentu Atau suku pemilikan aset tertentu di masa depan Jadi poinnya suku ijaroh adalah Surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Yang diterbitkan oleh perusahaan Jadi pemerintah atau institusi lainnya Yang wajibkan penerbit suku berupa FI hasil penyewaan aset Serta membayar dana pokok suku pada saat jatuh tempo Jadi dalam akad ini Satu pihak itu bertindak sendiri atau melalui wakilnya Menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain Berdasarkan harga dan periode yang disepakati Tanpa diikuti perbedaan pemilikan aset itu sendiri Sedangkan suku jual beli yaitu suku salam Suku salam adalah surat berharga yang berisi akad salam Penerbit suku wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilih dana Dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempu Jadi suku salam ini adalah digunakan atau dikeluarkan agar memperoleh modal Suku istisna adalah suku yang perjanjian akad ikstina Yaitu perjanjian yang menunjukkan kesepakatan jual beli untuk pembiayaan suatu proyek Jadi harga, waktu, penyerahan, dan spesifik proyek atau berharga Ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan Ada juga suku murobah Suku murobah yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan Berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan Pemerintah atau institusi lainnya Yang mewajibkan penerbit suku untuk membayar pendapatan kepada pembiayaan suku Berupa bagi hasil dari margin Ada juga yang berdasarkan kerjasama Yaitu suku musyarokah Suku musyarokah itu adalah berupa bentuk pembiayaan Yang diberikan untuk melaksanakan suatu proyek yang berdasarkan kontrak transaksi Antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha atau proyek tertentu Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana pinjaman Dan ketentuan bahwa keuntungan dari Siko akan ditanggung bersama Jadi lebih ke bagi hasil Jadi ada dua pihak yang membuat suatu usaha Sehingga sebaik pemodal maupun perusahaan itu juga menanggung untung dan ruginya Istilahnya bisa sama Berikutnya adalah suku mudorobah Jadi suku mudorobah ini adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian Atau akad mudorobah Dimana satu pihak menyediakan modal Dan pihak lainnya menyediakan keahlian Jadi kalau musarokah itu dua-duanya mengeluarkan uang Kalau mudorobah itu satu pihak mengeluarkan uang Satu pihak mengelola uang tersebut Berikutnya adalah suku wakalah Yaitu merupakan surat berharga syariah dari negara yang diterbitkan dengan menggunakan skema akad wakalah Yaitu akad atau perjanjian di akad sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya Jadi akad wakalah ini adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain Untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum Sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah Jadi Hukum Jadi adanya rukun dan syarat wakalah Akad wakalah adalah adanya pihak yang mewakilkan Yaitu adalah perusahaan Dan juga pihak yang diwakilkan Yaitu adalah Investor Dan juga adanya proyek atau pihak yang diwakilkan Jadi penerapan konsep suku wakalah ini adalah Berlaku antara pihak investor atau masyarakat pemudal Dengan para pengelola investasi Yaitu adalah pihak perusahaan yang mengeluarkan Usuku tersebut Investor akan memberikan mandat atau kuasa pada pihak pengelola investasi Sebagai wakilnya agar bisa melakukan kegiatan investasi Untuk kepentingan investor Yang sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian yang sebelumnya telah disepakati Dalam konteks suku wakalah Perusahaan yang mengeluarkan suku harus menyatakan bahwasannya dirinya bertindak sebagai seorang wakil Ataupun wali amanat dari pemilih suku Untuk bisa mengolah dana hasil penerbitan suku tersebut Dalam beragam kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan Berikutnya adalah suku Muzaroah Jadi suku Muzaroah itu adalah suku yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana Untuk membiaya kegiatan pertanian Berdasarkan akad Muzaroah Sehingga memegang suku berat atas bagian dari hasil panen Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Jadi akad Muzaroah ini memang digunakan untuk akad yang bersocok tanam Jadi pemilih tanah menyerahkan alat, benih, dan hewan kepada yang hendak menanaminya Dengan suatu ketentuan Dia akan mendapatkan hasil yang telah dihentukkan Misalnya setengah atau setengah Atau setengah atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama Jadi Yang pertama Muzaroah itu untuk pertanian Yang kedua adalah Investor itu berupa Pemilik lahan Yang memberikan benih dan juga Kebutuhan dari Sawah tersebut Seperti itu Berikutnya adalah Suku Musakoh Itu adalah suku yang diterbitkan untuk kegiatan irigasi dari dana hasil penerbitan suku Yang terakhir adalah suku Muzaroah Jadi Suku yang berdasarkan akad kerjasama Antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanam pohon keras Dimana yang dipanen adalah pohonnya, bukan buahnya Yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai dengan nisbah yang disepakati Itu Tonton skema suku Muzaroah Tonton skema suku Muzaroah Jadi Investor Memberikan modal Kepada emiten Lalu emiten menerbitkan suku Muzaroah Dan investor menyerahkan dana suku Muzaroah Berikutnya Emiten atau perusahaan membiaya kegiatan usahanya Kegiatan usaha Rupa proyek yang dibiayai Atau kegiatan lainnya Maka menghasilkan pendapatan Pendapatan Itu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan Lalu akan menghasilkan laba kotor Laba kotor didistribusikan pendapatan untuk investor dan emiten Untuk besarannya tergantung kesepakatan Antara kedua belah pihak Jadi Muzaroah itu bukan hanya tentang Perusahaan menentukan segini Untuk presentasinya Tetapi Harus mengajak investor untuk Melakukan Atau Atau Menentukan Berapa besar keuntungan yang dibagi Lalu Emiten mengembalikan modal Saat jatuh tempo Jadi Investor mendapatkan keuntungan Dan juga Modal di awal Contoh skema skuijara Untuk perusahaan perdagangan Jasa dan investasi Pertama Investor Melakukan ijaroh Emiten menerbitkan suku ijaroh Dan investor menyerahkan dana Untuk Suku ijaroh Emiten Sebagai pemilik objek ijaroh Atau penerbit Harus ada objek ijarohnya Pengalian manfaat objek ijaroh Kepada investor Lalu Muncul Wakalah Emiten mewakili investor Pemberi sewa Menyewakan kepada pihak ketiga Pihak ketiga Membayarkan Sewa Lalu Cicilan plus Sisa V ijaroh Jadi Ini Prosesnya Investor itu memberikan dana Untuk Contohnya Membangun Villa Ataupun hotel Kepada Perusahaan Lalu Perusahaan itu Menyewakan Hotel tersebut Kepada Pihak ketiga Maka berikutnya Pihak ketiga Pihak ketiga Akan membayarkan Sewanya Lalu Perusahaan itu Melakukan cicilan Plus Sisa V ijarohnya Objek ijaroh yang dijadikan Underlying Dalam penerbitan suhu Berupa Fixed Asset Milik emiten yang sudah ada Dengan jenis aset Dan spesifik yang Jelas Contoh dari Objek ijaroh adalah Kapal tanker Dengan bobot Mati tertentu Jaringan listrik Dengan jenis nilai Dan spesifikasi tertentu Atau bangunan Yang berusaha Sebagai mall Atau Sirkuit Dengan kapasitas tertentu Jadi yang Lagi Hype Saat ini Ada Jenis Investasi Yang Kita Adalah Contohnya gini Ada perusahaan Itu yang membangun Suatu Hotel Di Bali Contohnya Nah Dan Hotel tersebut Itu Dijual Dijualnya bukan Dijual Berupa Hotelnya Tetapi adalah Hak sewanya Nah Dan ketika Hak sewanya itu Muncul Dan Ada orang Yang menginap Di kamar Tersebut Jadi jualnya itu Per kamar Per kamar Jadi ketika Ada orang yang Menginap Di hotel Tersebut Maka Kita akan Mendapatkan Bagi hasil Dari keuntungan Penyewaan tersebut Nah Jadi seperti itu Terima kasih Ada juga Reksadana Sariah Jadi perbedaan Antara Reksadana Sariah Itu adalah Wadah yang Digunakan Mengimpun Dari masyarakat Memodal Dimitikan dalam Putu-fuly efek Oleh manajer investasi Sedangkan Reksadana Sariah Adalah Reksadana Sama Tapi Pengeluhannya Tidak benar Dengan Prinsip-prinsip Sariah Di pasar Modal Intinya Sama Sebenarnya Jadi Kalau di Reksadana Konvensional Itu lebih Bidang Apa saja Dibiayai Tapi Kalau Reksadana Sariah Itu sesuai dengan Sariah Perbedaan Mendasar Dari Reksadana Sariah Dengan Reksadana Non Sariah Itu adalah Dikelola Sariah Dikelola Tanpa Memperhatikan Prinsip Sariah Jadi Lebih ke Bagaimana caranya Agar Dusantur Lebih Untung Investasi Hanya pada Efek Sariah Yang Diperbolehkan Sedangkan Reksadana Non Sariah Investasi Pada Seluruh Efek Yang Diperbolehkan Terdapat Mekanisme Pembersihan Harta Non Halal Atau Cleansing Tidak Menggunakan Konsep Pembersihan Harta Jadi Adanya Berikutnya Dikelola Dikelola Oleh Manager Investasi Yang Profesional Dan Mengerti Kegiatan Yang Dilarang Berdasarkan Prinsip Sariah Dikelola Oleh Manager Investasi Yang Profesional Itu Bedanya Jadi Reksadana Sariah Dan Reksadana Non Sariah Jadi Kalau Reksadana Sariah Itu Ada Zakat Yang Dibayarkan Dan Reksadana Non Sariah Itu Tidak Ada Di Dalam Skema Dari Reksadana Sariah Itu Investor Investor Itu Menguasakan Atau Mewakilkan Pada Manager Investasi Itu Dengan Akat Wakalah Untuk Mengelola Dana Lalu Manager Investasi Dan Bank Kustodian Itu Melapan Investasi Terhadap Saham Sariah Suku Korporasi Suku Negara Dan Juga Instrumen Pasar Uang Sariah Dan Efek Sariah Lainnya Lalu Keuntungannya Itu Diberikan Kepada Investor Lalu Investor Memberikan Fee Atau Ujroh Kepada Manager Investasi Jadi Seperti Itu Hampir Mirip Sebenarnya Reksadana Sariah Sama Reksadana Konvensional Jadi Ada Beberapa Jenis Reksadana Sariah Yang Pertama Adalah Reksadana Sariah Saham Minimal 80% Investasi Di Saham Sariah Reksadana Campuran Adalah Maksimal 79% Masing-masing Investasi Pada Efek Saham Suku Dan Deposito Sudahkan RDS Pendapatan Tetap Minimal 80% Investasi Di Suku Korporasi Atau SPSN RDS Pasar Ruang Investasi Ke Instrumen Pasar Ruang Deposito Sukuh Tenor Hal Tahun Ada Juga Reksadana Sariah Terproteksi Beri Proteksi 100% Pokok Dana Jika Tidak Dicarikan Sampai Jatuh Tempo Atau RDS Efek Luar Negeri Minimal 51% Investasi Di Efek Sariah Luar Negeri RDS Sukuk Minimal 85% Investasi Di Sukuk RDS Indeks Mengikuti Performa Suatu Indeks Tentu Ya Minimal 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 Terima kasih. Pertemuan berikutnya. Baik Pak. Mungkin itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.